Kurban membawa berkah bagi pedagang mie Aceh, salah satunya pedagang mie Aceh dipasar oleh Karing, kota Banda Aceh. Warga menikmati daging kurban yang diracik dengan bumbu mie kuah atau dikenal dengan mie Aceh. Mie daging memberi cita rasa tersendiri. Campuran bumbu rempah khas mie Aceh menyebabkan mie Abang Arang semakin dicari konsumennya. Adanya daging kurban menyebabkan permintaan mie meningkat hingga tiga kali lipat. Kebanyakan pembeli membawa daging kurban sendiri, kemudian dimasak sebagai campuran mie Aceh di kedai Abang Arang. Memasak dengan menggunakan arang semakin menambah aroma khas mie itu sendiri. Di saat lebaran kali ini, penjual mie Aceh sibuk melayani pesanan, khususnya untuk menu mie daging. Muhtar pemilik warung mie Arang mengakui penjualan mie meningkat karena pembeli membawa daging kurban sendiri untuk campuran mie. Pelanggan yang tidak membawa daging pun tetap memesan mie daging karena suasana kurban. Lumayan, lumayan dong ya. Kalau dibandingkan hari biasa, Pak? Hari biasa kalau hari biasa ini kan beredah banyak daging kurban. Jadi kebanyakan yang pesan mie bawa untuk beli mie daging, bukan? Ada juga yang bawa. Ada juga anak perantauan yang tidak ada dapet kurban. Beli daging sini, beli mie daging sini. Kebanyakan pembeli memesan mie untuk dibawa pulang agar bisa dinikmati bersama keluarga. Warung mie ini juga menyediakan menu lain seperti mie udang dan mie kepiting. Harganya pun terjangkau. Mulai dari 10 ribu rupiah hingga 25 ribu rupiah per bungkus. Seorang pembeli, Novi, mengakui mie Aceh merupakan makanan favoritnya. Meskipun tersedia bermacam menu di rumah, tapi mie campur daging membuat dirinya penasaran. Bagi Anda, pemburu kuliner tidak ada salahnya singgah di Warung Mie Abang Arang di kawasan Urikaring, Banda Aceh. Anda tinggal memilih menu sesuai selera. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.